Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu PBX. PBX sendiri adalah singkatan atau akronim dari Private Brand Exchange. Private artinya adalah peralatan telekomunikasi yang melayani sebuah perusahaan secara eksklusif, di mana PBX memungkinkan para karyawan sebuah perusahaan dapat berkomunikasi antara satu dan yang lain. Berikut saya beri contoh cara kerja PBX dalam menghandle panggilan internal. Katakanlah kita memiliki perusahaan yang terdiri dari 12 orang karyawan, dan kita harus bisa melakukan panggilan kepada salah satu rekan kerja kita. Hal pertama yang mungkin kita pikirkan adalah untuk memasang satu telepon untuk setiap orang. Hal tersebut tidak salah, tapi tidak cukup. Untuk memastikan bahwa karyawan dapat saling menelpon, kita harus menghubungkan semua telepon ke PBX dan menetapkan setiap telepon dengan nomor ekstensi. Dengan cara ini, ketika Anda mencoba menelpon salah satu rekan Anda dan menghubungi nomornya, PBX akan membuat panggilan antara Anda dan ekstensi tujuan yang sesuai. Setelah interkoneksi selesai, telepon akan berdering dan kalian bisa mulai berbicara. Begitulah cara PBX memungkinkan panggilan internal di tingkat perusahaan. Branch adalah sistem multistasiun yang memungkinkan penggunaan bersama jalur telepon sebuah kantor pusat. Hal ini berarti PBX memungkinkan antar cabang perusahaan dapat berkomunikasi antar satu dan yang lainnya. Exchange mencerminkan fungsi utamanya, yaitu untuk mengalihkan panggilan telepon secara internal dan eksternal. PBX berfungsi sebagai server pusat untuk sistem telepon perusahaan, terutamanya dalam melakukan dua hal. Membangun panggilan internal di antara rekan kerja dan mengelola panggilan eksternal untuk perusahaan. Pada saat yang sama, untuk menjalankan bisnis, kita juga perlu berbicara dengan klien, supplier, atau orang lain di luar perusahaan. Untuk menangani panggilan eksternal, kita juga harus menghubungkan PBX ke jaringan telepon publik melalui saluran telepon yang telah diterapkan dari penyedia layanan dengan nomor telepon untuk perusahaan. Dengan cara ini, ketika seseorang di perusahaan melakukan panggilan keluar misalnya, mencoba menelpon klien, panggilan ini pertama-tama akan mencapai PBX. PBX akan mengirimkannya melalui saluran telepon ke jaringan telepon publik dan akhirnya mencapai klien. Sementara itu, ketika seseorang menelpon perusahaan, panggilan akan datang dari jaringan publik melalui saluran telepon. Lalu ke PBX, dan PBX akan mengirimkan panggilan ini sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya ke grup tertentu atau Interactive Voice Response atau bahkan nomor ekstensi tertentu. Secara umum, PBX akan mengatur semua panggilan masuk dan keluar untuk memastikan bahwa komunikasi eksternal dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan biaya seminimal mungkin untuk perusahaan. Ada banyak jenis PBX dari perspektif teknologi misalnya. PBX tradisional yang bekerja dengan saluran telepon. IP PBX yang dapat menjalankan panggilan melalui internet. Ada juga cloud PBX yang dideploy seluruhnya di cloud dan tidak lagi datang dengan perangkat keras apapun. Berbagai jenis PBX sesuai dengan berbagai organisasi. Tergantung pada status infrastruktur, metode kerja, model bisnis, dan skala. Jadi PBX tradisional terutama berfokus pada perutuhan panggilan. Sementara IP PBX dan cloud PBX menawarkan fitur yang lebih canggih, seperti UC atau Unify Communication, dan memiliki lebih banyak kemungkinan pada integrasi pihak ketiga. Sekian video penjelasan tentang PBX. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak karena sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.